Ya, Elis ini dengan alasan keamanan, Kapolda Metro Jaya mengimbau agar warga yang akan menonton klip datang ke GBK itu untuk tidak menggunakan kostum yang akan bertanding di jalan. Dan selain itu juga Kapolda mengimbau pada masyarakat yang akan melintasi daerah Senayan, agar bisa menghindari pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu ya. Ya, dan Polda Metro Jaya juga memperlakukan kondisi siaga 1 dan juga akan mengenakan 30 ribu personil berserta TNI untuk mengamankan jalannya pertandingan. Ya, betul sekali. Selanjutnya Kapolda Metro Jaya kembali tegaskan pendukung Jakmania diminta tidak datang ke Glorabung Karno. Polisi akan menindak tegas siapapun yang berbuat onar di final Piala Presiden besok. Untuk menghindari bentrok antar supporter, pendukung Persija tidak diperbolehkan masuk ke Stadion Glorabung Karno saat final Piala Presiden. Hal ini kembali ditegaskan oleh Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian. Tidak ada perintah dari Jakmania untuk menggerakkan masa ke GBK. Kalau ada yang memroadcast itu, itulah palsu hoaks dan sifatnya memprovokasi. Dan nanti kita akan lidik, kita akan selidiki, nanti yang melakukan provokasi hoaks ini kita akan tangkap. Pengamanan laga final Piala Presiden akan melibatkan 10.000 personel gabungan, antara lain dari Kepolisian, TNI Angkatan Darat, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Keberangkatan supporter Persib akan dikawal 1.200 personel Polda Jawa Barat. Personel Polda Metro Jaya akan mengawal setelah pendukung Persib memasuki wilayah Jakarta. Sementara pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan situasional, para pengguna jalan diimbau untuk menghindari kawasan Gelora Bung Karno dan sekitarnya pada minggu mulai pukul 12 siang hingga 11 malam. Tania Francisca Dias Pradana melaporkan untuk NET. Tempatan personil yang saudara-saudara juga nanti harus tahu.